ini hampir selesai 4 batang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Arief Joglu di channel Trulit Joglu siang ini saya akan memposting salah satu bagian Joglu komponen Joglu yang bernama suntuk ya ini alhamdulillah menyambung video sebelumnya ini progres pembuatan Joglu ukir Soko 20 ready stock bahan kayu jatilawas asli utuh tidak tempel tidak laminasi ya ini kayu jatilawas masih bekas catnya masih nanti akan kita amplas biar bersih kayu utuh tidak tempel tempel-tempel ya ukirannya ya jadi kayu satu batang kita bentuk nah ini ukirannya juga khas Trulit Joglu sangat dalam sekali sangat khas ya ini motifnya keseluruhan maja pahitan ini dadungnya sawungnya juga dalam sekali ini untuk yang tengah motifnya seperti ini sangat halus sekali ya terlihatkan ini bisa dipesan selagi belum selesai bisa dipesan ya karena ini untuk Joglu stock kita buatnya sangat lama ya lebih dari 6 bulan karena kita untuk mengejar deadline yang projek-projek sudah masuk jadi semua tim sebagian besar kita fokuskan di pengerjaan kontrak projek nanti kita sambung dengan video hidangan yang sudah dirangkai dengan tembang sarinya ya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penampakan jati lawas bekas bongkaran rumah Joglu kayunya seperti ini hitam ya kotor kelihatannya tapi nanti kalau sudah di planner bisa bagus warna kayunya yang asli kelihatan nah ini kondisi kayu sebelum diukir ya ini satunya lagi ya yang satu tadi udah jadi jadi benar-benar kayu utuh satu batang kita bentuk kita ukir langsung makanya kita kayunya lilian harganya juga semestinya tidak mahal karena kualitas bahan dan ukirannya juga standar Troli Joglu putus ini untuk Soko 20 nya kita pakai biasa bekas bongkaran rumah dari Kelura nah ini untuk rangka atasnya tumpang sari nanti akan kita buat 9 tumpuk ini masih 7 nanti kita tambah 2 tumpuk lagi ini kemarin midangan yang kita sudah posting ini sudah kita setting disini kiranya juga dalam kayu jati tua asli tanpa laminasi ujungnya juga kita kasih ukiran semua jati lawas ini ukiran midangannya kita serasikan dengan ukiran sunduk tadi ini ukirannya sangat dalam sekali proses ukiran rangka utama juglo soko 20 dan kayu jati lawas grid A kayu utuh tanpa tempel ini hasil yang sudah jadi yang panjang ini yang pendek ini ujungnya kita ukir sama ini silahkan ini bisa dipesan ini ukirannya proses lama sekali ya ini sangat berkualitas ini kondisi kayu atasnya atau belakangnya ya utuh tidak ada laminasi ini ini terlihat tanpa adanya tempel ini ujungnya yang belum diukir kelihatan kayu asli utuhnya yang pendek putus juga tanpa laminasi nah ini sisi yang ini nampak dalam sekali ukirannya ini hampir selesai empat batang selesai 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 selesai